Assalamualaikum Hai apa kabar semua Kami dohakan semoga kalian Dalam keadaan baik dan sehat semua ya Amin Di video kali ini Kami akan menginformasikan Mengenai destinasi-destinasi wisata Yang wajib kalian kunjungi Saat belibur ke Dieng Untuk jalur perjalanan dari Jakarta menuju Dieng Kami mengambil exit tol Kilometer 331 Pekalongan Kajen Kemudian melewati Tugu kilometer 0 Kajen Dan desa wisata Lingo Asri Alhamdulillah Kami sudah sampai di Dieng Dengan menempuh kurang lebih 9 jam perjalanan dari Jakarta Yuk kita lihat Destinasi-destinasi apa saja sih Yang ada di Dieng ini Destinasi pertama kami adalah Batu Pandang Ratapan Angin Sebelum sampai ke lokasi wisata Batu Pandang Ratapan Angin Kalian harus membayar Tiket parkir terlebih dahulu Dengan harga antara Rp10.000-Rp20.000 Tergantung kendaraan yang kalian bawa Batu Pandang Ratapan Angin Ini berada di Desa Diengwetan Kecamatan Kejajar Untuk menuju loket masuk Batu Pandang Ratapan Angin Kalian harus menaiki Beberapa anak tangga terlebih dahulu Tiket masuk Batu Pandang Ratapan Angin Rp15.000 per orang Kita harus menaiki Beberapa anak tangga lagi Menuju puncak dari Batu Pandang Ratapan Angin Ayo semangat Batu Pandang Ratapan Angin Ini buka setiap hari Dari jam 6 pagi Sampai dengan jam Setengah 6 sore Kita dapat menikmati View indah Teraga warna Dari atas Batu Pandang Ratapan Angin Masya Allah Indah banget ya Pemandangannya Destinasi kedua kami adalah Bukit Sikunir Kami tiba di lokasi pendakian Bukit Sikunir Sekitar jam 4 pagi Harga tiket masuk ke Bukit Sikunir Adalah Rp15.000 per orang Terima kasih telah menonton! Di jam 4 pagi ini Terlihat parkiran sudah mulai penuh Bagi kalian yang bawa mobil Lebih baik sampai di Bukit Sikunir ini Sebelum jam 4 pagi ya Supaya kalian mendapatkan parkir Kami memulai pendakian Ke Bukit Sikunir Jam 4.15 pagi Untuk sampai ke puncak Bukit Sikunir Kita harus menempuh perjalanan Kurang lebih 1 km Dengan menaiki 800an Anak tangga Pastikan kondisi fisik kalian Prima ya Kami sarankan Jangan lupa membawa senter ya Karena kondisinya Masih sangat gelap Kita bisa selap subuh Di musalah Puncak Bukit Sikunir ini Kami tiba di puncak Bukit Sikunir ini Kurang lebih 30 menit perjalanan Kita tunggu saja ya Golden Shares di Bukit Sikunir ini Akan muncul sekitar jam 5.45 pagi Masya Allah Golden Sunrise di Bukit Sikunir ini Pelan-pelan mulai nampak Indah banget ya Makanya gak heran Golden Sunrise di Bukit Sikunir ini Dilobatkan sebagai Golden Sunrise terbaik Se-Asia Tenggara Dari puncak Bukit Sikunir ini Kita dapat melihat dengan jelas Keindahan Gunung Perahu Gunung Sindoro Dan Gunung Sundi Jadi sayang banget deh Kalau kalian sudah ke Dieng Tapi gak ke Bukit Sikunir Untuk menikmati keindahan alam Yang luar biasa indah ini Destinasi ketiga kami adalah Kawasikidang Jalur masuk menuju Kawasikidang ini Jalannya berbatu-batu Jadi bagi kalian yang bawa motor Hati-hati ya Kami tiba di kawasikidang ini Sekitar jam 9 pagi Dan terlihat pengunjung dan kendaraan yang parkir Sudah mulai ramai dan penuh Kita masuk ke kawasan wisata Kawasikidang ini Untuk melihat bagaimana sih Kondisi dan keadaan disana Harga tiket masuk ke kawasan Sikidang 20.000 rupiah per orang Dan dapat digulangkan Sebagai tiket terusan Masuk ke kawasan wisata Candi Arjuna Kawasikidang ini Buka mulai jam 7 pagi Sampai dengan jam 5 sore Saat memasuki kawasikidang ini Kita akan disukui oleh Pemandangan kawah yang luas Dan 3 jembatan kayu yang panjang Kawasikidang terbentuk Dari letusan gunung berarti Pada zaman dahulu Kawasikidang ini pun Masih aktif sampai sekarang Namun masih aman Untuk dikunjungi Karena kadar berang yang rendah Jembatan kayu ini Menggunakan pintu masuk Kawasan kawah Dan pintu keluar Dengan jarak kurang lebih 1 km Jembatan kayu ini Disebut juga jembatan kayangan Wah rame sekali ya Pengunjung di kawasikidang ini Area wisata kawasikidang ini Mempunyai luas Mencapai 4 hektare Kawasikidang ini Menyajikan lapangan terkawahan Dengan telaga air panas kecil Yang airnya selalu mendidih Kawasikidang merupakan destinasi wisata Yang wajib banget kalian kunjungi Kalau kalian ke Dieng Destinasi wisata kami keempat Adalah Candi Arjuna Di kawasan Candi Arjuna ini Banyak yang menjual Oleh-oleh Dan cenderamata khas Dieng Terima kasih telah menonton! Untuk tiket masuk ke kawasan Candi Arjuna ini Kami membutuhkan tiket terusan dari kawasikidang Candi Arjuna adalah bahan Candi Hindu Yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng Di komplek ini terdapat 5 bangunan Candi Yaitu Candi Arjuna Candi Semar Candi Serikandi Candi Punta Dewa Dan Candi Sembadra Komplek Candi Arjuna ini digunakan Sebagai tempat pepercara pemotongan rambut gimbal Yang merupakan anak asli suku Dieng Setiap pengundung yang datang ke Candi Arjuna Wajib menggunakan jari khas Jawa yang dipenjangkan di pintu masuk Muka secandi yang berada di atas dataran tinggi Hijaunya perbukitan dan sejuknya udara di sekitar Candi Sungguh sangat sayang untuk dilewatkan Destinasi kelima kami adalah Tangga Seribu Tangga Seribu berada di kawasan wisata Gadu Pandang Tieng Tiket masuk ke Tangga Seribu Dieng ini adalah Rp10.000 per orang Terdapat anak tangga berwarna merah yang menurun ke bawah Dan dengan pegangan berwarna kuning Disini banyak sekali terdapat ornamen payung khas Hindu Bali Terima kasih telah menonton! Kalian bisa melihat pemandangan kota Dieng dari atas ini Tangga Seribu Dieng ini diklingi oleh bukit-bukit hijau yang sangat memanjakan mata Kalian bisa datang langsung ke Tangga Seribu ini Jika ingin melihat keindahan kota Dieng dari atas Destinasi ke-6 kami adalah Pintu Langit Skyview Harga tiket masuk ke Pintu Langit Skyview ini adalah Rp20.000 per orang Dikenal sebagai jembatan kaca Dieng Dikenal sebagai jembatan kaca Dieng Destinasi ini terletak berdampingan dengan bagu pandang Dieng Pintu Langit Skyview ini Pintu Langit Skyview ini buka dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam Pintu Langit Skyview ini Pengunjung yang datang ke pintu Langit Skyview ini Biasanya ingin melihat sunset dan sunrise View sunrise dan sunset di sini Tidak kalah indah loh dibanding dengan yang ada di buka sekunir Pintu Langit Skyview ini diapit oleh pegunungan dengan udara sejuk dan dingin Dan diselenguti oleh kabut Pintu Langit Skyview ini Pintu Langit Skyview ini Memiliki berbagai macam spot spot foto yang menarik dan instagramable Selamat di Dieng kami menginap di homestay Pakuwojo Sikunir Homestay Pakuwojo Sikunir Homestay Pakuwojo Sikunir ini Berada di desa sembungan Yang merupakan desa tertinggi di pulau jawa Range harga yang ditawarkan oleh homestay Pakuwojo Sikunir ini Adalah 400 ribu sampai dengan 600 ribu rupiah per malam Fasilitasnya adalah 2 double bed yang bisa digunakan untuk 4 orang Tersedia juga pemanas air untuk mandi dan juga TVL ini Untuk toilet bisa memilih antara toilet duduk atau jongkok Di homestay Pakuwojo Sikunir ini Juga disediakan ruangan bersantai yang sangat rapi dan bersih Lokasinya pun sangat dekat dengan bukit Sikunir Hanya berjarak 1 km HOMESTAY Pakuwojo Sikunir HOMESTAY Pakuwojo Sikunir ini Sangat recommended untuk kalian Yang berencana untuk menginap di Dieng Oh iya Selama di Dieng kami menyewa motor Supaya lebih mudah untuk bertambung ke tempat-tempat wisata Harga sewa motornya 100 ribu sampai dengan 150 ribu per hari Dan kami langsung menyewa dari pengelola homestay Itu tadi informasi dari kami Mengenai destinasi wisata yang ada di Dieng Serta rekomendasi homestay selama kalian menginap di Dieng Semoga dapat memberikan informasi yang berguna Untuk teman-teman yang akan berlibur ke Dieng Terima kasih ya telah menyaksikan videonya